Menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah persediaan kebutuhan pokok makanan seperti sayuran dan daging sapi potong di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bandung amat. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Pertanakan Kabupaten Bandung, Tisan Umaran, saat memantau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional sore yang cuma siang. Dirinya menyatakan selama bulan Ramadan, pasokan daging sapi potong di Kabupaten Bandung akan terpenuhi. Sepekan menjelang bulan suci Ramadan, persediaan kebutuhan pokok seperti sayuran dan daging sapi potong di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bandung amat. Tidak akan terjadi kekurangan pasokan ke setiap pasar yang bisa mengakibatkan naiknya harga daging sapi potong. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Pertanakan Kabupaten Bandung, Tisan Umaran, saat memantau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional sore yang jumlah siang. Selain daging sapi potong, pasokan daging ayam potong juga akan terpenuhi selama menjelang dan saat bulan Ramadan. Perusahaannya kan ada lima ya, ada lima kemudian untuk lokal, satu lokal itu kita insya Allah sampai dengan lebaran nanti ada 565 ton. Saya pikir itu cukup ya untuk pemerintah ini kebutuhan untuk masyarakat. Ditambah lagi dengan stok daging potong yang sudah digelitakan melalui blok. Tentu pemerintah mengharapkan agar masyarakat bisa mengkonsumsi daging ini secara tinggi. Tergantung nanti dari kebampuan masyarakat, kalau misalkan sesuai dengan harga perintah 80 ribu per kilo, itu disediakan daging peku. Kalau daging segar itu yang dipotong langsung di BRDH, rumah potongan, itu saya pikir secara angka-angka ini cukup untuk menurutkan kebutuhan masyarakat di tempatnya. Diharapkan kebutuhan pokok makanan selama bulan Ramadan terpenuhi agar tidak terjadi gejolak harga yang setiap tahun terjadi.